Halo apa kabar, ketemu lagi dengan aku di sesi video sesi tanya jawab Terima kasih udah kalian yang mengajukan pertanyaan kepada saya Tentang masalah cinta, rumah tangga, tentang misi jiwa dan sebagainya Kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan kalian Disimak baik-baik kalau-kalau ada dari nama kalian yang disebut dan dijawab oleh saya Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Santi Fitri Dia bertanya kepada saya G.B. apa masih ada jodoh buat saya? Saya lihat kamu masih ada jodoh Cuma tidak tahun ini Kemungkinan butuh waktu setahun dua tahun lagi Kamu baru akan mendapatkan jodoh kamu Jawaban yang kedua saya menjawab pertanyaan dari Morgana Apa sebenarnya perasaan Budi Santoso kepada saya? Kalau saya lihat untuk Morgana Kamu ada jodoh sama Budi Santoso Cuma saat ini saya lihat Budi lagi tidak suka sama kamu Budi lagi tidak serik sama kamu Mungkin kalian ada sesuatu Atau mungkin kalian pernah bertengkar Atau mungkin ada sesuatu yang bikin dia Apa ya sama kamu bad mood Untuk tiga bulan ke depan Atau sampai empat bulan Mungkin kamu akan terus kondisinya seperti ini Baru tahun depan kamu akan mulai membaik Pokoknya tahun depan itu Antara dia hilang dari hidup kamu Atau dia kembali ke kamu Itu bisa kita lihat di tiga bulan ke depan Setelah saya reading ini Dalam waktu kurun tiga bulan ini Jika dia ada tanda-tanda mulai ada kebaikan Kemungkinan dia tahun depan bisa kembali sama kamu Tapi jika dia tetap saja seperti itu Dan masih marah atau tidak mengambil reaksi Kemungkinan tahun depan Tepatnya di bulan Februari Kamu akan kehilangan dia Meskipun saya lihat disini Kalian ada jodoh Ini juga terkait dengan Adanya sesuatu di tubuh kamu Yang menghalangi kamu untuk mendapatkan jodoh Jadi ada-ada sesuatu Yang entah ini dari pihak keluarga Atau dari pihak bapak Atau dari pihak orang laki atau siapa Yang entah menaruh sumpah Atau kutuk atau apa Kepada kamu Sehingga kamu mengalami susah jodoh Kemudian saya menjawab pertanyaan Yang ketiga dari Lydia Serhalawan Apa kabar Lydia? Semoga sehat saja Gbe ada gak hantu yang ngikutin aku? Saya melihat kamu gak ada hantu yang ngikutin kamu Itu cuma hayalan pikiran kamu saja Tapi kalau ada arwah, iya Arwah ini masih saudara kamu Arwah ini, roh ini masih ada familian sama kamu Dia laki-laki Maksudnya dia ikut sama kamu Mungkin ingin menyampaikan pesan Yang belum pernah dia sampaikan ketika dia hidup Atau memberikan sesuatu Seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan Tapi kamu gak mudeng-mudeng Jadi kamu merasa risih Seperti kamu ada yang ngikutin Seperti kamu merasa ada yang ganggu Tapi kamu bingung untuk komunikasi Karena kamu gak bisa bicara antara dimensi lain Kamu hanya merasakan saja Tapi kamu gak bisa bercakap-cakap Ataupun melihat itu Itu masih Ruh itu masih ini ya Arwah itu masih saudaraan gitu sama kamu Jadi dia ada maksudnya baik Bukan maksud buruk Selanjutnya Saya akan menjawab pada Pertanyaan Sebentar Deni Novyani Kira-kira ke depannya Seperti apa kondisi keuangan saya Usaha apa yang cocok buat saya Buat Deni Novyani Kamu memenuhi Ada banyak kendawa ya di tahun ini Terutama Kamu akan mengalami Masa-masa berat di akhir tahun ini Sampai Desember Masalah keuangan gitu Saran aku Kamu akan mulai baik di tahun depan Terutama di bulan Februari ke sana Terus Masalah keuangan Usaha apa yang cocok Terserah Kamu bisa jualan kuliner Kamu bisa jualan Barang yang gak bisa basi Di online Coba aktif di toko online Jualan kue Jualan barang-barang Atau baju Pakaian Tapi online Yang apa yang kamu bisa Mulai dari sana Itu Akan bisa Membantu Sedikit keuangan kamu Walaupun tidak banyak Emang saya lihat disini Tiga bulan ke depan Kamu mengalami Akan mengalami Masa sangat-sangat Susah di keuangan Bisa sampai ngutang Minjem atau apapun Tapi kamu bersabar Tahun depan akan membaik Itu kenapa Bukan kesalahan dari kamu Tapi kondisi negara Yang sedang memang kurang Menguntungkan Begitu Bukan hanya kamu Yang mengalami ini Tapi semua orang Pertanyaan selanjutnya Ke Saulani Yarisanti Apakah minggu-minggu ini Saya ada rejeki Buat Saulani Saya bilang Kamu agak seret rejekinya Minggu-minggu ini Bahkan Bulan depan Makin parah Gak bisa bergerak Sama sekali Kamu baru ada bisa Perkembangan agak baik Itu Bulan Desember Tentang keuangan Pokoknya minggu-minggu ini Sampai bulan depan Kamu akan alami Keseretan tentang rejeki Kalau ada uang Diirit Di Apa ya Dicukup-cukup Makan sederhana Jangan banyak jajan Atur pengeluaran Karena pemasukan Sama sekali Kamu gak akan ada Selanjutnya Saya ke Rima Prihat Mawati B.B. Apakah jodoh saya Sudah dekat? Buat Rima Jodoh kamu masih jauh ya Jauh banget Tahun ini Kamu belum ada Saya bilang Tahun depan juga belum Masih butuh Satu setengah tahun lagi Kamu untuk bisa Dapet jodoh Dan jodohnya Orang dekat kok Gak jauh Bisa masih sodara Tetangga Atau mantan Atau apa Pokoknya yang dulu Pernah kamu sakitin Dia akan menjadi Jodoh kamu Kemudian Aku menjawab Pertanyaan Ika Sulistiyawati Kenapa hidup saya Selalu dirintangi Masalah Apa yang harus Saya lakukan Disini Saya melihat Ada Ada teguran Dari setiap Permasalahan Yang kamu hadapi Seperti Jatuh ketiban Tangga Ada satu Pekerjaan Misi jiwa Ada satu Tugas yang Dibebankan Tuhan Kamu belum Melaksanakannya Entah mungkin Kamu malu Menjadi dukun Entah mungkin Kamu malu Menjadi tukang urut Entah mungkin Kamu malu Menjadi tarot Trider Pokoknya Ada satu Pekerjaan Yang Tuhan Bebankan Kepadamu Secara jiwa Secara rohani Yang kamu Gak mau Jalanin Entah itu Menolong orang Entah itu Memberi nasihat Hidup kamu Menjadi pencerama Atau memberi jalan penerangan Melalui kata-kata Kepada orang lain Gitu Ketika kamu Menjalankan Misi jiwa itu Maka Tuhan Akan membukakan Semua kesulitanmu Ibumu Sembuh dari sakit Kamu gak sakit-sakitan Bisa bayar kuliah Terus jodoh gampang Dan sebagainya Ketika kamu mau Gimana caranya GB saya Agar bisa menjalankan Misi jiwa saya ini Saya belum tahu Kamu banyak puasa Buat ikasul istiawati Bersihin batin kamu Dan badan kamu Berpuasa lahir batin Kemudian Saran aku Waton kamu itu Yang Jumat lagi Itu dipuasakan Dari mulai hari kemis Terus Jumat lagi Semari Sabtu Puasa tiga hari Ya saya bilangin Puasa waton kamu Tiga hari itu Kemudian Kamu pasangin Bubur merah putih Itu Pasangin dupa Disitu Bicara dengan Kakang kawah Adik hari-hari kamu Minta Agar kamu mudah Dilapangkan Dalam segalanya Apa yang kamu Mau ucapkan Disitu Serta itu Kamu akan mendapat Tuntunan Dari SG kamu Dari para malaikat Apa yang harus Kamu ikuti Tuntunan itu Beberupa pertunjuk Di dalam hati kamu Yang harus kamu kerjakan Walaupun Walaupun kamu Menolak Akunya Tidak mungkin Harus kamu lakukan Apa iya ya Hilangkan semua keraguan Setelah itu Mulai lakukan Step by step Jika kamu tidak Mau melakukan Hal seperti itu Berpuasa dulu Ya Saya saran saya Saya bilangin Dari waton kamu Pasangin sajian Pada saat itu Terus Dengerin kata hati kamu Rajin meditasi Nanti akan ada Petunjuknya Disitu Saya melihat Akan dikirim Oleh Tuhan Semacam Entah itu Malaikat pendamping Atau SG Yang baru kepada kamu Yang akan membukakan Semua jalan itu Baik Tentang kesehatan Diri kamu Tentang pekerjaan Guliah Dan sebagainya Akan tertata Kamu memang Ditakdirkan Tuhan Besok menjadi Orang pinter Gitu Tapi Untuk menjadi Orang pinter Kamu sedang Diajarkan Tuhan Cara Mengenal Diri kamu Tapi kamu Melawan terus Ketika kamu Melawan terus Terus-terus Mencari keluar Bertanya-tanya Tarot reader Bertanya-tanya Google Bertanya-tanya Apapun Siapapun Teman-teman kuliah Tetangga Itu gak akan nemui Tapi bertanyalah Kepada diri Kamu sendiri Yang di dalam Dimana caranya Bertanya diri Meditasi Diam-hening Gitu Diam-hening Meditasi apa aja Kamu bisa ikutin Atau dalam kesendirian Kamu cukup Diam aja Tafakur Merem matanya Coba tenangin 5 menit 10 menit Besok-besok 1 jam 2 jam 3 jam Berkelanjutan terus Terus makan juga Jangan sembarang makan yang haram Jangan makan yang bernyawa Coba makannya Pegetarian Itu akan memulihkan pendengaran batin kamu Tuntunan Batin itu akan membuka dengan sendirinya Arah kamu itu Biasa jadi paranormal Saya lihat Jadi saya arahkan ke sana Ketika kamu tidak mau mendengar Nasihat saya ini Kamu tidak akan selesai kuliah Kamu akan sakit-sakitan Dan kamu Akan menemui kebuntuan Dalam segalanya Karena Tuhan menakdirkan kamu Bukan jadi dokter Jadi orang kaya Tapi jadi paranormal Jadi persiapkanlah diri kamu Badan kamu Banyak bertanyaan sama orang-orang pintar Apa itu telepati Apa itu Intuisi apa Sebagainya Itu akan memadu padankan Ilmu yang ada di dalam tubuh kamu Belajarlah sama sesama spiritual Yang pantas menjadi guru buatmu Maka Dengan sendirinya akan terbuka jalanmu Pokoknya garis besarnya Kamu ditakdirkan Tuhan Jadi paranormal Ketika kamu laksanakan Di saat ini Maka apa yang kamu mau Tercapai semua Rumah Uang Kuliah Semuanya Segitu jawaban aku Buat Ika Sulistiawati Kemudian Saya ke Sukron Fahmi Jailani Binti Didin Hadiana Kapan saya dapat Jodoh GB Umur saya sudah 27 tahun Buat Sukron Fahmi Jailani Terkadang Ada manusia Diciptakan Tuhan Enteng jodoh Ada yang susah Di dalam hal ini Bukan karena Kamu ada yang guna-guna Bukan karena Sikap kamu Begitu Tapi memang Kamu Apa ya Sama Tuhan Memang Begitu Jodoh kamu itu Batasnya Di atas 25 tahun Saya melihat Jodoh kamu Di tahun ini Sudah dekat Jika kamu Mau membuka hati Jika kamu Bisa menerima Kelemahan Dan kekurangan Orang lain Maka Kamu Akan segera Ditemukan Belahan jiwa kamu Jadi Memandang Orang lain Perempuan Ataupun Siapapun dia Jangan Apa ya Ah dia terlalu jelek Bukan level gue Ah dia miskin Gue malu Ah dia kayaknya Begini Ah dia gak kuliah Ah dia gak ini Jangan Apapun Siapapun dia Yang hadir Di hidup kamu Besok datang Terimalah dia itu Itulah yang terbaik Buat dirimu Dan saya lihat Di tahun ini Sudah dekat Jodoh kamu Kemungkinan Kamu akan bertemu Sama Kekasih kamu itu Di bulan September Saya lihat Di September Atau enggak Di November Jadi tahun ini Kamu akan bertemu Bertemu dengan Jodoh kamu Tapi belum berarti Kamu akan menikah Kamu akan menikah Mungkin Kalau kamu Bisa menerima dia Di tahun depan Di akhir tahun depan Kamu Kamu butuh Penyesuaian Sama dia Terus pesan saya Kurangin Mulut kamu Ngoceh-ngoceh Saya lihat kamu Rada bawel Tentang Apapun Kurangin Diam itu adalah Emas Jika kamu Tidak Seperti itu Maka Mudah Semuanya Atau mungkin Kamu puasa Bisu Itu akan Lebih mempercepat Lagi Tidak GB Saya tidak Bawa Itu Persimu Tapi Saya melihat Di sini Kamu Seperti itu Kemudian Saya ke L Rosmawati Sipahutar GB Siapakah Jodoh terakhirku Jodoh terakhir Kamu Saya lihat Kamu Pacaran Gonta Ganti Berkali-kali Dan Sempat Ada masalah Dengan orang Seseorang Sempat Seklas Atau putus Di sini Kemudian Kamu Berganti Dan Berganti Orang Jodoh Kamu Itu Orang Baru Bukan Orang Masa Lalu Bukan Mantan Saya bilang Jodoh Kamu Orang Baru Tapi Kamu Ada Halangan Ada Seseorang Yang Tidak Demen Sama Kamu Yang Pernah Tersakiti Lelaki Dua Orang Mungkin Guna-guna Kamu Sehingga Kamu Agak Kesulitan Mendapatkan Pasangan Hidup Ada Dua Pria Di sini Yang Pernah Kamu Sakiti Semua Itu Kamu Yang Tahu Bukan Saya Yang Tepatnya Kamu Yang Tahu Orang Itu Dan Kamu Merasa Kamu Sudah Pernah Berhubungan Dengan Orang Ini Jadi Mintakan Maaf Kepada Dia Lewat Meditasi Lewat Doa Kamu Untuk Mengurangi Efek Dari Karma Kutuk Itu Setelah Kamu Mampu Mengobati Sisa Karma Maka Dengan Sendirinya Dia Orang Baru Itu Akan Datang Dan Kamu Akan Bisa Menikah Dengan Orang Baru Jadi Masalah Jodoh Kamu Kesandung Oleh Karma Kamu Kesandung Oleh Pernah Mungkin Menyakiti Beberapa Pria Kemudian Saya Akan Melanjut Ke Asis Surono Kepai Kapan Pak Maskus Bayar Toko Saya Selama Ini Dia Cuma Janji Janji Saja Buat Asis Surono Saya Bilangin Pak Maskus Butuh Waktu 3-4 Bulan Untuk Bisa Membayar Toko Karena Saat Ini Saya Lihat Pak Maskus Itu Tidak Ada Duit Entah Karena Situasi Pandemi Entah Karena Memang Dia Lagi Seret Ada Niat Dia Mau Membeli Toko Kamu Tapi Mungkin Kurang Duit Atau Mungkin Harga Toko Kamu Tinggi Atau Mungkin Pada Saat Membayar Tiba-tiba Keluarga Dia Sakit Entah Kena COVID Sehingga Uang Itu Berkurang Tapi Dia Komitmen Ingin Membayar Saya Melihat Uang Yang Akan Dibayarkan Kepada Kamu Masih Tersangkut Oleh Orang Lain Uang Dia Ini Sekarang Nggak Usah Dipikirin Kapan Dia Mau Bayarnya Ada Nggak Jodoh Antara Toko Kamu Dengan Pak Maskus Ini Kalau Aku Lihat Pak Toko Kamu Dibayar Oleh Orang Lain Selain Pak Maskus Ini Pada Akhirnya Begitu Kemudian Saya Ke Andi Anhi GB Saya Ada Black Magic Nggak Ya Di Tubuh Saya Buat Andi Anhi Di Dalam Tubuh Kamu Sesuai Dari Perenungan Saya Yang Saya Lihat Masih Ada Magic Di Tubuh Kamu Masih Ada Sesuatu Itu Jadi Kamu Belum Sembuh Dari Magic Itu Gigih Saya Lihat Kamu Sudah Usaha Kesana Kemari Tentang Masalah Kamu Ini Tapi Kamu Belum Menemukan Solusinya Kamu Bisa Konsultasi Kepada Saya Konsultasi Berbayar Sama Admin Untuk Masalah Kamu Ini Yang Belum Bisa Lepas Dari Black Magic Di Tubuh Kamu Ini Kemudian Saya Menjawab Pertanyaan Dari Sulastri GB Apa Saya Masih Bisa Ketemu Jodoh Saya Bilang Masih Buat Sulastri Kamu Masih Ada Jodoh Buat Kamu Tapi Tidak Tahun Ini Juga Tidak Tahun Depan Masih Satu Tahun Setengah Dua Tahun Kamu Akan Bisa Bertemu Dengan Jodoh Kamu Selan 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 Kepertanyaan Hari Penny GB Mantan Saya Marino Apakah Akan Datang Menikahi Saya Buat Hari Penny Marino Akan Datang Sama Kamu Tapi Tidak Sekarang Tapi Akhir Tahun Ini Akhir Tahun Ini Dia Akan Datang Sama Kamu Sebetulnya dia masih sayang sama kamu Masih cinta Cuma mungkin kalian sering adu pendapat Kalian sering cek cok Seperti perbedaan pendapat Pisi pandang dan sebagainya Namun demikian Marino tetap sayang ke kamar kamu Akhir tahun ini dia akan mendekati kamu Pokoknya akan kembali sama kamu Walaupun apapun Seberat masalah kalian Kemudian saya Ke Rina Prihat Mawati Apakah jodoh saya sudah dekat Buat Rina Prihat Mawati Jodohnya masih lama ya Kalaupun itu Sudah dekat itu sekitar 2 tahun lagi Pokoknya tahun ini men-tahun depan Kamu belum Belum dapat jodoh Paling baru pacaran-pacaran Gak nikah gitu Dan jodoh kamu itu Mantan Mantan datang Bukan orang baru Kemudian saya ke Nimade Rinten Nimade Serinten Apa kabar Nimade di Bali? Apa misi jiwa saya GB? Disini saya melihat kamu Seharusnya Menjadi penerang pelita Bagi orang lain Banyak orang berdatangan ke kamu Untuk meminta pendapat Entah masalah keluarga Entah apa Jangan pernah ditolak Gitu Saya melihat Kamu menjadi dokter jiwa Bagi orang lain Apa dokter jiwa? Memberikan rasa Nyaman Kalau orang itu gelisah Memberikan pertanyaan Dan jawab Memberikan jawaban Dari pertanyaan Yang mereka Ingin dapat jawaban itu Dari kamu Kemudian Berusaha untuk Mengerti Mengerti keadaan orang lain Kemudian Membantu Solusi Kamu dikendaki oleh Tuhan Menjadi seorang spiritualis Dokter jiwa Nanti akan datang masa Suatu saat Saya rasa juga sudah ada ini Beberapa orang Datang ke kamu Meminta pendapat Dan kamu Memberikan solusinya Dan Ada yang Ingin dibantu Masalah kehidupannya Jangan sungkan-sungkan Untuk menolong Karena memang Kamu Seperti itu Meskipun kamu Umpamanya jualan Gitu ya Di rumah kamu Tapi Ingat Kita adalah tubuh Dan juga ruh Jiwa Ketika tubuh kita jualan Jiwa kita juga harus kerja Gitu loh Jangan Jangan Apa ya Jangan hanya Tidak seimbang Hanya satu saja Tubuh aja yang bekerja Cari duit Tapi jiwa juga harus bekerja Karena yang dilihat Tuhan Adalah pekerjaan jiwa Yang akan dituntut Adalah jiwa Ketika kamu Mengambil profesi Dokter jiwa Itu kamu Harus melaksanakan itu Enggak usah repot-repot Bagaimana cara menjalankan Nanti Pada waktu yang tepat Dikala Tuhan melihat Kamu sudah siap Maka akan ada caranya Entah kamu tiba-tiba Lagi duduk di warung Eh tiba-tiba Tetangga repot datang-datang Mada Serinten Tolong dong Ngantri nih Saya mau ke sana Eh Mada Serinten Gimana ya Keluarga saya gini-gini Apa pendapatmu Ya kamu berikan Pendapat kamu Dengan wawasan kamu Dengan kebijaksanaan kamu Dengan apapun Atau kemungkinan Ada tetangga Mada ini Gimana badannya panas Apa yang mesti saya ini Coba kamu kasih solusi Kamu merasa punya Kepindaran Umpama di tangan Gitu ya Atau punya Kemampuan Linui Lair Coba Kelebihan itu Kamu serap di air Kemudian Akhirnya kamu berikan Kepada orang yang Membutuhkan pertolongan itu Ada banyak cara Mengaplikasikan Kekuatan diri Kekuatan supranatural Ataupun Spiritual itu Untuk membantu Sesama Akan ada jalannya deh Pokoknya Misi jiwa kamu Adalah dokter jiwa Kemudian Saya kepada Apa ini Chandrali Bebe Apakah jodoh Di tahun ini Ada Gimana ya Gitu Kamu Tahun ini Kayaknya Datang Datang Tapi akhir Akhir banget Akhir tahun Akan datang Jodoh kamu Di akhir tahun ini Kedatangan dia Tapi kamu Belum menikah loh Saya lihat Menikahnya masih Tahun depan Itu pun Kalau kamu siap Jika kamu Sudah merasa siap Mungkin tahun depan Akhir Kamu bisa menikah Tapi kamu Baru mau bertemu Dengan Sesok yang Dikendaki Tuhan Di akhir tahun ini Tepatnya Di bulan Desember Kemudian Saya ke Akun Nanda Apa Energi negatif Kiriman orang Yang ada Dalam tubuh Saya ini Berapa Cakra tubuh Yang masih Keblok Saya lihat Kamu Ada tiga Cakra Yang ketutup Di tubuh Kamu Kamu Harus Perhatikan Cakra Tenggorokan Cakra Hati Dan Mulut Di situ Terkunci Saya Tidak Usah Nyebutin Siapa Orang Yang Mungkin Kamu Tahu Ada Beberapa Orang Yang Mengunci Cakra Tubuh Kamu Sehingga Apabila Kita Terkunci Cakra Hati Kita Kita Akan Mudah Emosian Sama Orang Kita Tidak Bisa Menerima Pendapat Orang Kita Tidak Punya Empati Belas Hasih Kepada Sesama Mulut Kita Berkata Kata Serampangan Omen Ngoceh Ngoceh Nggak Karuan Yang Nggak Ada Makna Kadang Kalau Cakra Tenggorokan Kita Terkunci Kita Nggak Punya Kreatif Kita Nggak Bisa Cari Makan Kita Nggak Bisa Makan Rezeki Bisa Jauh Jadi Apabila Ketiga Cakra Ini Sangat Vital Kamu Terkunci Itu Akan Memberatkan Divisi Kamu Karena Kamu Nggak Bisa Cari Makan Kamu Nggak Bisa Mengekspresikan Diri Kamu Nggak Bisa Bicara Kebenaran Nggak Bisa Melihat Kebenaran Bahkan Lakukanlah Meditasi Kan Ada Di Youtube Banyak Meditasi Membuka Solar Pleklus Meditasi Membuka Cakra Tenggorokan Meditasi Membuka Cakra Hati Itu Coba Kamu Download Terus Kamu Pasang Hitset Kamu Ikuti Lakukan Selama Tiga Malam Betul Turut Di Jam Yang Menurut Kamu Cocok Buat Kamu Lakukan Terus Kalau Pertama Ngikutin Lima Menit Besoknya Satu Jam Besoknya Lagi Tiga Jam Sampai Kamu Menemukan Sensasi Di Tenggorokan Di Mulut Dan Hati Kamu Seperti Ada Cahaya Yang Membuka Tandanya Gimana Gipe Kalau Cakra Saya Terbuka Nanti Sesuatu Yang Menurut Kamu Kehalang Umpamanya Terhalang Masalah Cari Pekerjaan Jadi Mudah Umpamanya Kamu Tidak Bicara Kebenaran Seperti Ada Yang Tiba Tiba Kamu Jadi Nyeplos Bisa Itu Ciri Salah Satunya Kalau Saya Lihat Di Dalam Tubuh Kamu Masih Ada Energi Negatif Dengan Jawaban Saya Bahwa Cakra Kamu Terkunci Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Di Tubuh Kamu Ada Energi Negatif Ada Ruh Ada Gaib Ada Entitas Tertentu Yang Dikirim Beberapa Orang Untuk Tidak Menyeimbangkan Cakra Kamu Bahkan Mengunci Dari Kunci Cakra Ini Kalau Kamu Diamin Terus Nanti Cakra Kamu Rubuh Jatuh Kalau Rubuh Jatuh Maka Orang Itu Akan Sakit Dan Meninggal Jadi Sebelum Cakra Itu Membeku Dan Jatuh Buat Dia Bergetar Buat Dia Memasuki Frekuensi Vibrasi Ilahi Rajin Meditasi Hening Dulu Maka Energi Negatif Itu Akan Menyingkir Dan Jangan Lupa Kulom Sedikit Garam Taruh Di Mulut Kamu Sekecip Aja Sedikit Selama Lima Hari Waktunya Bebas Itu Akan Sedikit Menetralisir Kemudian Saran Saya Kamu Cari Batu Batu Kristal Banyak Di Bali Atau Beli Di Toko Online Yang Asli Yang Batu Kristal Khusus Untuk Cakra Tenggorokan Cakra Hati Dan Cakra Mulut Kemudian Kamu Pakai Dibikin Kalung Atau Kamu Bikin Gelang Kamu Pakai Suatu Saat Dia Bekerja Dalam Tempo Bersentuhan Dengan Tubuh Kamu Selama 6 Hari Cakra Maka Cakra Itu Terbuka Meskipun Kamu Agak Males Meditasi Karena Batu Kristal Itu Akan Bekerja Menyingkronkan Dan Dia Menangkal Semua Energi Negatif Jadi Itu Akan Sangat Membantu Kamu Cobalah Cari Itu Batu Kristal Itu Entah Beli Di Online Cobalah Bermeditasi Begitu Kurangin Ngomong Ngomong Kurangin Koko Bersama Orang Lain Lebih Banyak Diam Karena Itu Akan Mengurangi Rasa Benci Dari Orang Tersebut Kemudian Saya Ke Akun Kuno Channel Namanya Ibnu Wijayanto Terima Kasih Buat Ibnu Wijayanto Yang Mengajukan Pertanyaan Saya Punya Keahlian Menyampaikan Pesan Orang Mati Apakah Ini Nyata Atau Halu Tidak Menurut Saya Itu Nyata Setiap Orang Lahir Ke Dunia Tuhan Telah Memberikan Satu Keahlian Masing-masing Yang Tidak Sama Meskipun Dia Adalah Seorang Spiritual Ataupun Bukan Dia Akan Dititipi Oleh Tuhan Satu Kekuatan Yang Akan Dimiliki Untuk Membantu Sepanjang Perjalanan Hidup Dia Atau Untuk Membantu Misi Dia Di Bumi Ini Kelebihan Itu Pasti Berkaitan Dengan Misi Yang Akan Dijalankan Di Bumi Seandainya Kamu Bisa Ngoceh Tentang Kabar Tentang Tiba-tiba Kamu Kesurupan Si Anu Yang Udah Meninggal Arwah Masuk Ketubuh Kamu Kemudian Kamu Menyampaikan Pesan Arwah Orang Yang Meninggal Itu Kepada Keluarganya Itu Nyata Itu Bukan Halu Itu Adalah Kamu Adalah Seorang Mediator Kamu Adalah Seorang Medium Kalau Di Negeri Barat Di Negeri Barat Kita Kan Negeri Timur Kalau Di Negeri Barat Kamu Adalah Seorang Medium Seorang Medium Menurut Kacamata Ilahi Adalah Orang Yang Bersih Hatinya Orang Yang Bersih Badannya Sehingga Ruh Ruh Dari Macem-macem Dimensi Bisa Masuk Ketubuh Orang Itu Jadi Bukan Orang Sembarangan Orang Yang Punya Kelebihan Atau Yang Bisa Menyerjemahkan Pesan Pesan Orang Mati Tidak Semua Orang Punya Kelebihan Seperti Ini Kamu Harus Mensyukuri Anugrah Yang Diberikan Ilahi Kepada Diri Kamu Ini Berkaitan Dengan Misi Jiwa Ilahi Misi Ilahi Kamu Yang Ditetapkan Tuhan Bahwa Kamu Harus Menyampaikan Pesan Pesan Para Leluhur Dari Orang-orang Yang Sudah Gada Kepada Keluarganya Bahwa Hidup Harus Begini Itu Harus Kamu Tularkan Terus Itu Harus Kamu Rawat Kelebihan Itu Harus Kamu Kembangkan Karena Misi Kamu Menyampaikan Da'wah Kalau Da'wah Orang Ulama Mungkin Ngoce 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 Setiap Pertanyaan Dari Reading Da'wah Kamu Yaitu Menyampaikan Pesan Dari Dimensi Alam Gaib Kepada Alam Nyata Itu Suatu Hal Yang Sangat Spesifik Sangat Tersendiri Beda Dan Seorang Medium Mistik Banget Itu Kamu Harus Bangga Punya Kelebihan Itu Dan Menyangkut Dengan Misi Kamu Jadi Jalani Saja Pekerjaan Itu Dan Yakini Bahwa Itulah Tuntutan Ilahi Atas Diri Kamu Kemudian Kamu Harus Belajar Mencintai Kelebihan Kamu Ini Dengan Kamu Punya Kemampuan Itu Kemudian Kamu Mulai Menolong Kesemua Orang Yang Membutuhkan Jasa Kamu Ini Jangan Dikasih Tarif Tapi Menolong Dengan Cinta Yang Tanpa Pamreh Menolong Dengan Keikhlasan Itu Dengan Sendirinya Akan Mendatangkan Kelimpahan Di Dalam Hidup Kamu Ketenaran Dan Terbukanya Semua Hijab Apapun Begitu Apa Yang Kita Lempar Kepada Alam Semesta Akan Kembali Ketika Kita Memberikan Pesan Pesan Dari Dimensi Lain Kita Sebagai Media Medium Bagi Orang Lain Di Alam Sanapun Di Dimensi Lain Mereka Akan Berterima Kasih Kepada Sang Raga Diri Kamu Entah Suatu Saat Kamu Diberi Kemudahan Dalam Hal Apa KDK Kamu Membutuhkan Pertolongan Mereka Gantian Membantu Kamu Semua Ada Take And Give Begitu Jadi Saya Bilang Keahlian Yang Kamu Punya Ini Ada Nyata Bukan Halu Dan Kamu Seiring Dengan Misi Jiwa Kamu Jadi Harus Kamu Pupuk Dan Kamu Harus Kembangkan Kelebihan Itu Untuk Menolong Sesama Kemudian Saya Ke Rusniasi GBA Pekerjaan Apa Yang Cocok Untuk Saya Karena Sekarang Saya Sering Sakit Sakit Saran Aku Buat Rusniasi Kamu Pindah Kerjaan Ganti Kenapa Kamu Sakit Sakit Karena Dalam Melaksanakan Pekerjaan Itu Hati Kamu Tidak Ada Kerelaan Karena Dalam Melaksanakan Pekerjaan Yang Kamu Jalan Ini Jiwa Kamu Tidak Kamu Ajak Tidak Ada Keikhlasan Di Dalam Ruhani Jiwa Kamu Jadi Karena Sang Jiwa Ingin Bekerja Yang Lain Tapi Badan Kamu Mengerjakan Yang Lain Gitu Otomatis Dimanapun Kamu Akan Bekerja Kamu Tidak Akan Pernah Menemukan Ketenangan Itu Selagi Kamu Tidak Menemukan Pekerjaan Jiwa Kamu Tidak Akan Merasakan Nyaman Tubuh Kamu Akan Sering Sakit Tapi Ketika Kamu Nanti Akan Menemukan Pekerjaan Yang Dimana Pekerjaan Itu Membuat Kamu Sehat Tidak Sakit Itulah Pekerjaan Padahal Menurut Fisik Kamu Menurut Badan Kamu Kerjaan Itu Hina Amit Amit Kemarin Gua Manager Di Garmen Masa Sekarang Gua Jadi Tukang Murut Apa Gua Disuruh Tukang Pijat Kerja Di Sepah Menurut Kamu Itu Hina Tapi Itu Adalah Misi Jiwa Kamu Kemudian Ketika Kamu Kepepet Menjalankan Itu Kamu Menemukan Ketenangan Itulah Misi Jiwa Kamu Jika Kamu Sekarang Belum Menemukan Ketenangan Dalam Pekerjaan Kamu Bahkan Menemukan Rasa Sakit Di Tubuh Kamu Disitu Kamu Belum Menemukan Sinkron Disitu Disitu Bukan Tempat Kamu Saran Aku Carilah Pekerjaan Lain Ganti Jangan Disitu Karena Saya Lihat Disini Adanya Penolakan Di Dalam Diri Kamu Atas Pekerjaan Itu Kamu Tidak Menerima Itu Jadi Tubuh Kamu Sakit Kemudian Saya Kak Agustina Usaha Apa Yang Cocok Untuk Saya GB Karena Selama Ini Saya Kurang Beruntung Buat Agustina Untuk Waktu Satu Dua Bulan Tiga Bulan Kedepan Ini Apapun Yang Kamu Usahakan Itu Tidak Akan Membawakan Hasil Kamu Akan Cenderung Rugi Terus Pertama Karena Situasi Negara Seperti Ini Ketiga Memang Belum Ada Kanus Untuk Kamu Rezeki Di Tiga Bulan Kedepan Tapi Setelah Melewati Tiga Bulan Ini Apapun Yang Kamu Kerjakan Entah Itu Kuliner Usaha Online Atau Apapun Menawarkan Jasa Kamu Kamu Akan Mendapatkan Jalan Kamu Akan Menemukan Semua Yang Kamu Injinkan Yang Kamu Butuhkan Jadi Dalam Hidup Ini Ada Masa Di Mana Kita Harus Aktif Ada Masa Di Mana Kita Harus Tenang Dan Diam Nah Untuk Kamu Agustina Masa Tiga Bulan Dari Sekarang Saya Reading Tiga Bulan Kedepan Adalah Masa Kamu Tenang Masa Kamu Diam Meskipun Saya Tahu Kamu Butuh Makan Meskipun Saya Tahu Kamu Butuhkan Sesuatu Tapi Cobalah Perlahan Sambil Jalan Kamu Usaha Online Kamu Menawarkan Jasa Kamu Keahlian Kamu Atau Apa Walaupun Kamu Tahu Selama Tiga Bulan Kemudian Saya Akan Menjawab Mega Erlida Utasoid GB Apa Ada Magic Dalam Diriku Apa Masih Ada Mega Erlida Utasoid Masih Ada Mega Erlida Utasoid Coba Cari Orang Pinter Untuk Mengobati Karena Tanpa Bantuan Orang Lain Rasanya Untuk Urusan Kamu Ini Sulit Sekali Saya Melihat Harus Bantu Beberapa Orang Yang Ahli Di Bidang Ini Baru Akan Bisa Membantu Kamu Melepaskan Ini Atau Kamu Konsultasi Berbayar Sama Saya Di Admin Agak Mahal Sama Saya Konsultasi Bisa Sejam Sejuta Kalau Kamu Berat Kamu Bisa Cari Orang Pinter Lain Atau Kiyai Ulama Atau Siapalah Dukun Mana Untuk Bisa Mengangkat Masalah Kamu Ini Karena Ini Urusan Magic Dan Magic Itu Masih Ada Di Kamu Jadi Harus Tuntas Harus Sungguh Pada Orang Yang Tepat Yang Bisa Mengangkat Masalah Kamu Ini Masalah Kamu Ini Masih Ada Di Kamu Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Kamu Kemudian Saya Kaya Yogo Purwanto GB Saya Kok Cari Rezeki Seret Kenapa Saya Sudah Diaktif Kode Matrix Apa Kekurangannya Kalau Aku Lihat Kamu Bukan Karena Penerapan Kode Matrix Yang Salah Tapi Ada Seseorang Yang Usil Sama Kamu Seseorang Itu Secara Mistik Berbuat Usil Sama Kamu Coba Cari Orang Pinter Untuk Ngetasi Orang Ini Yang Usil Sama Kamu Ini Minta Kamu Diobati Dulu Setelah Kamu Diobati Sama Orang Yang Mengerti Masalah Magic Maka Segala Kesulitan Rezeki Kamu Ini Akan Teratasi Dan Kode Matrix Itu Akan Bisa Aktif Ini Masalahnya Itu Dari Orang Yang Usil Itu Ada Barangnya Di Rumah Kamu Ada Berbuntuk Gaib Di Tempat Di Tempat Entah Di kerjaan Entah Di Usah Entah Di Rumah Satu Tempat Bukan Di Tubuh Kamu Gitu Ada Orang Yang Usil Sehingga Kamu Mengalami Keseretan Rezeki Ini Usah Alah Korang Pintar Atau Kamu Konsultasi Berbayar Sama Aku Daftar Di Admin Tapi Agak Mahal Ya Aku Kesian Sama Kalian Selanjutnya Aku Ke Akun Mariana Iai GB Bisa Nggak Pirgo Nikah Sama Leo Kamu Disini Nama Akun Mariana Iai Tapi Saya Nggak Tahu Nama Asli Kamu Kamu Bertanya Apakah Leo Dan Pirgo Bisa Nikah Kalau Saya Lihat Bisa Pirgo Ini Ngarepin Ke Leo Leo Dia Diem Leo Pasif Tapi Pirgo Ngarep Banget Dan Memang Ada Jodoh Kemungkinan Kalian Bisa Nikah Tapi Tidak Tahun Ini Mungkin Tahun Depan Pertengahan Tapi Tanpa Usaha Tanpa Ikhtiar Dari Kalian Saling Japri Japri Saling Tergurus Apa Atau Sebagainya Itu Akan Jadi Lama Proses Pernikahan Perjodohan Ini Tapi Walau Demikian Ada Harapan Kan Sekalian Berjodoh Itu Jawaban Aku Kemudian Saya Keririn Bebe Gimana Keuangan Kedepannya Kapan Kerjaan Suami Saya Musolikin Bisa Normal Lagi Bisa Full Kalau Saya Lihat Buat Ririn Keuangannya Lagi Seret Terutama Sampai Bulan Agustus September Kamu Musolikin Belum Ada Kenormalan Dalam Hal Pekerjaan Dia Baru Ngalamin Kenormalan Itu Sekitar Bulan Desember Masalah Keuangan Dan Pekerjaan Suami Kamu Ini Selama Masa Itu Diirit Pengeluaran Ya Karena Akan Tambah Berat Di Bulan Bulan Kedepan Buat Kamu Kemudian Saya Ke Ari Santini Kepan Saya Akan Nikah Ari Santini Saya Lihat Tahun Depan Kamu Bisa Nikah Tahun Depan Kamu Akan Bertemu Jodoh Di Pertengahan Tahun Saya Berdoa Ini Benar Benar Nyata Ya Kemudian Saya Ke Erlika Osianto Apa Misi Jiwa Saya GB Erlika Osianto Apa Kamu Gemernya Kamu Sukanya Apa Karena Misi Jiwa Kamu Ini Saya Lihat Terkait Dengan Apa Hobi Kamu Apa Yang Kamu Suka Apa Yang Kamu Bisa Apa Yang Kamu Ingin Perbuat Misi Kamu Terkait Dengan Itu Pertanyaan Kamu Suka Memberi Yaitulah Misi Misi Menolong Orang Ngasih Orang Tidak Lagi Kesusahan Yang Butuh Uang Dipinjemin Ataupun Kamu Meluangkan Waktu Untuk Memberi Dia Advice Atau Apa Seperti Itu Misi Jiwa Jadi Pengertian Misi Jiwa Itu Bukan Satu Pekerjaan Yang Saya Kasih Tahu Misi Jiwa Itu Sesuatu Perbuatan Yang Kita Lakukan Yang Memberi Dampak Kepada Orang Lain Kebaikan Kepada Sesama Tapi Itu Bukan Suatu Proses Pesi Pekerjaan Seperti Memacul Seperti Berkebun Bukan Misi Itu Satu Perbuatan Yang Dilandasi Cinta Tanpa Pemberi Yang Disitu Ada Keikhlasan Dan Menyangkut Kemampuan Diri Kita Keikhlasan Kita Jadi Perbuatan Apapun Itu Yang Kita Lakukan Itulah Jadi Misi Jiwa Kita Bukannya Kita Kesangkul Kesawa Terus Itu Misi Jiwa Bukannya Berbentuk Pekerjaan Seperti Itu Misi Jiwa Jadi Jangan Salah Pengertian Ketika Kamu Menanyakan Misi Jiwa Kamu Kamu Kepingungan Orang 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 Pada Jadi Prama Saya Belum Ketahui Dulu Kesukaan Kamu Apa Diri Kamu Saya Pemarah Saya Bisanya Ini Saya Ini Mulai Dari Mengerti Diri Kamu Kemudian Kamu Punyai Jiwa Rasa Ulas Asih Empat Kepada Sesama Kemudian Tuanglah Dalam Perbuatan Itulah Misi Jiwa Begitu Kemudian Saya Kewayan Suerni GB Apa Diri Saya Ini Ada Magic Saya Bilang Ada Sangat Fatal Sangat Berbahaya Dan Sangat Merepotkan Baiknya Kamu Konsultasi Berbayar Dengan Aku Atau Cari Orang Pinter Prama Lain Yang Bisa Nolong Kamu Ada Banget Berobat Lah Sama Mereka Dan Kamu Terbuka Dalam Konsultasi Kepada Paranormal Lain Katakan Kesulitan Kamu Apa Kendala Dan Halangan Apa Yang Kamu Inginkan Adanya Keterbukaan Akan Membuat Diri Kamu Terbebas Dari Masalah Magic Ini Kemudian Saya Kedui Aryani GB Apa Saya Bisa Peluang Berjodoh Lagi Nanti Terus Kapan Untuk Berjodoh Lagi Sama Pasangan Kamu Yang Kemarin Ataupun Pacar Kamu Itu Tidak Saya Bilang Tidak Kalaupun Ada Jodoh Kamu Mungkin Masih Tahun Depan Akhir Dengan Orang Yang Baru Bukan Orang Yang Sekarang Atau Mantan Suami Mantan Pacar Bukan Kemudian Saya Ke Rohan Nijah GB Kapan Saya Bertemu Jodoh Sejati Setelah Tahun Ini Saya Lihat Buat Rohan Nijah Insya Allah Setelah Tahun Ini Buat Ambar Dewi Saya Tidak Ngerti Maksud Kamu Ya Pertanyaannya GB Kenapa Saya Berlawanan Masa Saya Sendirian Mesti Nemuin Seribu Orang Sendirian Kerjaannya Nyata Tidak Imbang Dengan Yang Saya Nikmati Kerjaan Kamu Apa Kalau Kerjaan Kamu Jadi Dukun Nolongin Orang Ribuan Terus Kamu Merasa Tidak Imbang Apa Yang Kamu Dapetin Itu Ya Jangan Kamu Lakukan Kalau Kamu Nggak Ikhlas Gitu Saya Nggak Ngerti Maksud Pertanyaan Kamu Ini Apa Tapi Dalam Melaksanakan Apapan Apapun Seharusnya Harus Dilandasi Dengan Keikhlasan Jadi Menjadikan Satu Keberkahan Buat Hidup Kamu Gitu Nggak Gross Loh Kemudian Saya Ke Layla Nur Amanah Dari Rembang GB Kapan Ketemu Jodoh Nih Terus Jodohnya Dari Mana Asal Jodoh Saya Kamu Termasuk Orang Yang Jauh Jodoh Saya Lihat Terus Kamu Lahirnya Minggu Minggu Itu Awan Orang Yang Pengen Selalu Di Atas Pengen Selalu Dihargai Jadi Kemungkinan Ini Yang Membuat Kamu Susah Terus Saya Lihat Kamu Lahirnya Bulan Suro Itu Pertengahan Bulan Suro Orang Yang Lahir Di Hari Minggu Susah Jodoh Orang Yang Keras Agak Mengerikan Dilihat Orang Jadi Itu Yang Mungkin Membuat Kamu Agak Telat Jodoh Banyak Berpuasa Banyak Banyak Tirakat Pesan Aku Terus Rubah Watak Diri Peringai Jangan Kaku Jangan Keras Terus Rubah Penampilan Kamu Yang Dulu Itu Sangat Mempengaruhi Masalah Jodoh Kamu Jadi Cobalah Kamu Diruat Sama Orang Pinter Coba Cari Orang Pinter Minta Diruat Karena Kalau Tidak Diruat Kamu Masih Jauh Banget Jodohnya Kemudian Saya Ke Aswati Susanto Apakah Mantan Saya Akan Kembali Dan Menjadi Jodoh Saya Namanya Tony Masik Saya Jawab Bisa Mantan Kamu Tony Masik Bisa Menjadi Jodoh Kamu Bisa Kembali Asalkan Kamu Diruat Yang Jadi Masalah Kamunya Sendiri Aswati Susanto Entah Kenapa Sama Kamu Kamunya Sendiri Ada Sesuatu Di Kamu Yang Mesti Kamu Diruat Agar Dia Bisa Kembali Ke Kamu Mantan Kamu Ini Semuanya Pokok Masalahnya Ada Kamu Kamu Kalau Pengen Tahu Lebih Bisa Konsultasi Berbayar Sama Saya Admin Atau Kamu Carilah Orang Pinter Lain Ada Apa Di Saya Ini Kendalanya Masalahnya Apa Kenapa Saya Jadi Begini Kalau Kamu Mau Ngobatin Diri Kamu Itu Baru Mantan Kamu Kembali Tony Masik Kalau Tidak Kamu Tidak Bisa Itu Terjadi Karena Berapapun Kamu Pacaran Sama Cowok Manapun Akan Begitu Kemudian Saya Ke Yian Sagita Tiap Monika Gagal Meluluk Nih GB Ada Unsur Magic Gak Yang Ngalangin Terus Merasa Selalu Diawasi Orang Dengan Tujuan Yang Jelek Aku Jawab Ya Yian Sagita Bahwa Kamu Ada Yang Gak Suka Sama Kamu Gitu Aja Terus Dan Magic Itu Masih Menghalangi Kamu Dan Itu Dikirim Dalam Bentuk Ruh Jadi Kamu Merasa Seolah Ada Yang Mengawasi Dan Feeling Kamu Intuit Kamu Tajam Lebih Luas Lagi Kamu Konsultasi Berbayar Sama Aku Atau Bertanyalah Kepada Tarot Reader Lain Konsultasi Pokoknya Konsultasi Sama Orang Lebih Berpribadi Lebih Berprivasi Lebih Luas Lebih Tau Ya Kemudian Saya Ke Devina Febriani GB Saya Udah Baca Kisah Kamu Devina Febriani Ya Pak Tau Nikah Kacau Terus Gak Pernah Akur Ada Orang Yang Ini Non Medis Atau Medis Saya Bilangin Buat Deviani Febriani Ini Ada Yang Usil Penyakit Yang Kamu Rasa Rumah Tangga Yang Seperti Itu Itu Ada Orang Yang Iri Dan Ini Berlangsung Udah Lama Lama Dan Ngejar Dan Ini Bisa Disembuhkan Asalkan Kamu Pergi Ke Orang Pinter Pergilah Orang Pinter Di Kota Kamu Cari Yang Black Magic Karena Kalau Black Magic Susah Banget Ngangkat Magic Kamu Bisa Juga Cari Orang Pinter Di Kota Lain Ini Tidak Cukup Konsultasi Tapi Harus Ada Tindakan Ritual Untuk Menyelesaikan Masalah Kamu Ini Berobat Ke Orang Pinter Jangan Hanya Bertanya Dan Bertanya Itu Tidak Akan Memenai Solusi Tapi Ini Harus Ada Tindakan Ada Ritual Buat Devina Dan Saya Jawab Memang Ada Magic Disitu Ada Yang Usil Kemudian Saya Ke Teja Deniz Iswari Kapan Saya Dapat Kerja Lagi Dan Tidak Ditipu Kamu Sebetulnya Buat Teja Deniz Iswari Gampang Dapat Pekerjaan Tapi Kamu Jangan Bawel Kurangin Bawel Terus Udah Gitu Kamu Harus Diruat Terserah Cara Orang Pinter Ngeruat Kamu Gimana Terserah Cara Dia Ngobatin Kamu Gimana Pokoknya Kamu Harus Dibersihin Badan Kamu Diruat Diri Kamu Terus Kamu Kurangin Banyak Bercakap Di Mulut Kamu Itu Maka Dengan Gitu Kamu Akan Dapat Pekerjaan Dan Tidak Pernah Ditipu Lagi Sama Orang Carilah Di Kota Kamu Banyak Saya Lihat Kemudian Saya Ke Aswati Susanto Apa Mantan Tidak Buat Aswanti Susanto Mantan Kamu Tidak Kemudian Saya Ke Agung Purwah Agung Purwah Yuning Si Kenapa Saya Dikelilingi Magic Saya Lihat Banyak Yang Gak Suka Dengan Kamu Agung Purwah Yuning Si Kamu Lahir Di 12 Sulo 18 97 Tahun Wau Rabu Wage Banyak Yang Gak Suka Sama Kamu Ada Beberapa Pria Dan Satu Wanita Sehingga Seolah Kamu Seperti Dikelilingi Magic Atau Memang Ada Magic Disitu Jadi Ada Sesuatu Kelebihan Di diri Kamu Kemudian Kamu Mungkin Pulgar Terlalu Menonjolkan Diri Atau Mungkin Mereka Tahu Dan Mereka Iri Dan Menutup Itu Semua Jadi Setiap Apapun Gerak Kamu Dibunuh Karakter Kamu Dibunuh Jalan Rejeki Kamu Kamu Dibunuh Secara Halus Gitu Mereka Saranaku Berobatlah Ke orang pintar Ke kiai Ke ulama Di sekitar Kota Kamu Itu Karena Disini Ada Pembunuhan Karakter Dari Orang Orang Yang Gak Suka Sama Kamu Atas Kelebihan Yang Kamu Punya Ini Dan Banyaklah Tirakat Diri Saya Bilang Terutama Di Bulan Suro Karena Kamu Lahirnya Bulan Suro Itu Akan Mempertajam Kebatinan Kamu Dan Kamu Kalau Mau Terus Memperdalam Bisa Melawan Itu Sendiri Kemudian Saya Ke akun Saiful Anwar GB Kedepannya Hubungan Kapri Gimana Dengan Emma Cancer Putus Ya Buat Saiful Anwar Saya Bila Putus Hubungan Kamu Nanti Kedepannya Dengan Emma Cancer Kemudian Saya Kerima Nur Hayati Maulana Yusuf Usaha Apa Yang Baik Untuk Aku Scorpio Suami Aris Buat Kamu Yang Hoki Kayaknya Suaminya Yang Usaha Apa Lebih Baik Suaminya Bisa Usaha Online Bisa Usaha Buka Bengkel Bisa Usaha Jualan Baju Ataupun Barang Kelontong Pokoknya Yang Usaha Mesti Suaminya Cobalah Dengan Cara Online Siapa Tahu Itu Akan Bisa Membuka Kamu Oke Segitu Aja Dulu Video Aku Sesi Tanya Jawab Buat Yang Tidak Dijawab Nanti Dijawab Bisa Pakai Tulisan Langsung Atau Mungkin Memang Tidak Harus Dijawab Oleh Saya Bagi Yang Ingin Lebih Tahu Lebih Lanjut Lebih Baik Konsultasi Berbayar Ya Daftar Di Admin 0813 8139 2243 Terima Kasih Udah Bersama Video Aku See you Bye Bye